Berikutnya, jadi Bukit Tidari ini berada di tengah-tengah Jatalan Tinggi Magelang dan masuk wilayah Kodiamagelang. Sekarang Bukit Tidari itu dikembangkan menjadi hutan Kebun Raya, kerjasamaan lagu dia dengan Lipi mestinya. Dan di sekitar Bukit Tidari ini ada dataran kaki Tidarnya sekarang sudah dikembangkan jadi perkotaan dan pemukiman yang sangat padat. Kita nanti akan tunjukkan Tidar dari masa lalu sampai Tidar masa sekarang. Dengan juga kota Magelang. Berikutnya, Bukit Tidari ini ada cerita atau kemercayaan bahwa Bukit Tidari itu merupakan makunya tanah Jawa. Iya atau tidak, tapi posisinya kelihatannya itu di tengah-tengah Pulau Jawa. Kita ukur dari Tidar ke Barat, Tidar ke Timur, Utara Selatan, rupanya di tengah-tengah. Tapi ada juga bantahan. Bukan Bukit Tidari ini bukan Bukit Tidari sebagai makunya tanah Jawa. Ada juga bukit di utaranya, di daerah Utara Selatan, namanya Bukit Usar. Betul atau tidak, itu di luaran geologi, sehingga kita yang bicarakan ada geologi saja. Bukit Tidari ini ada bukit dengan ketinggian sekitar 503 meter dari merungan laut. Posisinya dia di tengah-tengah atau di busur vulkanik muda. Di sebelah barat, di baratnya berbatasan dengan dataran kaki gunung Api Suming. Kemudian di sebelah timurnya berbatasan dengan dataran kaki atau lereng bawah dari gunung Merbabu. Kedua daerah tersebut, di tengah-tengahnya adalah dataran tinggi Magelang, yang secara geologi nanti akan kita kemukakan. Dan di Matasi, sebelah timurnya adalah Sungai Progo, dan sebelah timurnya adalah Sungai Elo, Sungai Elo, kemudian sebelah baratnya adalah Sungai Progo. Geologinya pun beda sekali antara sisi barat, tengah, dan sisi timur. Moga kita lihat lebih detail lagi. Jadi Sungai Elo, ini berada di sisi timur, membatasi material-material yang berasal dari gunung Api Merbabu. Sungai Progo di sisi barat, ini membatasi material-material yang berasal dari gunung Api Suming, maupun material-material yang berasal dari gunung Suming Tua. Kemudian di tengahnya adalah rumahnya Saragimugi tidak itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri, mementuk, kubah dengan dataran kaki yang tidak terlalu luas ke arah utara, ke arah timur, barat, dan selatan. Ini kemarin kita lihat dari sisi barat, sisi barat, barat daya, bukit tidar. Ini dari barat daya, kita foto dari dataran kaki suming. Kemudian ada kampung, di duan kampung ada pengohonan yang rindang, itu ada dekat dengan Sungai Progo, kemudian kubah tidar ke arah utara. Ini kelihatannya secara tomografi agak tinggi, lebih tinggi daripada dataran kaki suming. Posisinya lebih tinggi, itu ada gedung-gedung ini menemati lahan yang lebih tinggi dari dataran kaki suming. Berikutnya. Nah ini kita dekatkan lagi, ternyata dataran tinggi magelang memang lebih tinggi dari dataran kaki suming, di mana persawan ini berada di dataran kaki suming, yang berada di barat kota magelang. Nah berikutnya. Nah foto ini diambil dari arah utara. Mengamah dari utara, bayang-bayang di balik bukit tidar itu adalah pegunungan menoreh. Jadi dari utara, tidar di magelang ada dua jalan yang memotong, ini jalan utamanya sebelah diri, ada jalan yang di kanan. Nah, mamak-ibu bisa bayangkan kepadatan dari Mada Kota Magelang. Bisa padat begitu. Dan Kota Magelang ini sangat menarik untuk di awal. Kita lihat di sana bagaimana orang sebanyak itu memerlukan sumber daya air dan sebagainya. Terus, ini dari atas, bukit tidar. Kalau kita lihat betul, bukit tidar yang jadi kebudaya ini menyerumai bentuk kubah, tapi kubah yang tidak simetris. Terus, lereng yang sebelah kanan ini kelihatannya lebih melandai. Kemudian lereng yang sebelah barat ini agak curam. Kemudian itu ada lampangan, ini adalah daerah-daerah Akafri ini kelihatannya. Kemudian di selatan juga agak menonjol di sebelah kanan. Dari kenambahan udara begini, ini sangat sulit kita cari singkapan yang ada di awal, di bukit tidarnya sendiri, maupun yang ada di Kota Magelang. Maka untuk mencari singkapan, kita cari di lembah-lembah batas antara tidar dengan gunung api muda suming, maupun tidar dengan batas gunung api merbahu, yakni di alur-alur sungai yang dengan harapan di situ akan mengerus atau melarutkan dan meninggalkan singkapan-singkapan yang segar dari batuan-batuan yang berasal dari batu alatidara. Singkapan batuan pertama kali kita lihat yakni di sekitar jembatan Merogol yang menuju arah kecamatan Bandungan. Lokasinya itu di bawah dari Tantor Karisdenan Magelang. Tantor Karisdenan Magelang. Bangga. Nah ini, di jembatan, ini jembatan baru. Jembatan baru, ada jembatan lama, kita parkir di sebelah kiri, kemudian jalan menuju ini, bekas jembatan lama, di situ ada tebing-tebingnya. Silahkan. Terus, nah ini, kita jalan pelan-pelan. Misari jangan ketawa loh ya. Enggak kok. Jadi kakinya sudah memat sekarang. Kakinya memat. Ini dikasih kenangan-kenangan Pak Pras tongkat merah ini, kemudian kita tebang dengan tongkat ini, yang rontan ini. Melihat tebing yang ada di sisi kiri dari jembatan lama sebenarnya. Ada singkapan yang tertutup oleh vegetasi. Kemudian kita dekati lagi, bangga, foto berikutnya. Ternyata singkapan itu adalah singkapan batuan beku. Batuan beku yang sudah terpotong-potong tekar. Tapi dari kenamaan, batuan beku ini banyak mengandung struktur hemah rongga, vesikuler. Singkapannya di situ. Kemudian kita ikuti lagi. Coba yang lebih di-zoom lagi. Coba fotonya. Sama slide-nya. Ini jaraknya dengan tidar kira-kira berapa kilo ya? Sekitar 3 kilo. Tidarnya ke arah Tenggara. Tenggara. Ini di Tengming Sungai Brokow. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, lihat. Rongga-rongga. Luarnya gas magmatik saat lava ini mengalir. Saat mengalir. Kemudian kita telusi-telus. Rongga-rongga ini tempat tumbuh tanaman-tanaman merintis. Rumput-rumput. Ini jadi dia tumbuh di situ. Kemudian berikutnya. Singkapan berikutnya. Kita ikuti terus. Lavanya sampai ke bawah. Kita lihat dengan zoom ke bawah. Bukan saya turun ke bawah. Masih bantuan buku yang sama. Terus lagi fotonya. Berikutnya. Iya. Nah, ini. Rumpanya lava ini dipakai sebagai fondasi jembatan pada zaman Belanda dulu. Jembatannya sebelah kiri. Kemudian ini autobrexia dari lava yang ada disukai, sungai merogok. Metropo. Metropo. Berikutnya lagi. Nah, ini di sebelah hulu. Sebelah hulu kita temukan reksi. Reksi Gunung Afi. Reksi Gunung Afi. Berikutnya yang lebih jelas fotonya. Oh ya, sama saja. Ini tepi bidar. Ada fragment-fragment batal buku. Jadi hanya simpannya recognize. Recognize. Kita lihat sikapan. Belum detail untuk, belum metrografi, belum, apa, pengumpulan umur absolutnya. Jadi ini baru menyajikan singkapan-singkapan yang ada di sekitar Bukit Ditar. Nah, berikutnya. Berikutnya. Kita naik lagi. Naik lagi. Sementara. Terus menuju ke tengah kota. Tengah kota. Coba berikutnya. Tengah kota yang mana? Kita lihat lagi. Menelusuri alur sungai yang ada di, bukan desa ya. Kalau kota itu apa? Dusun itu, dusun itu alur kelurahan. Kalau kamung nambangan. Nambangan. Kalau nambangan tomonim itu sangat menarik. Nambangan itu berarti dulu orang nyebran pakai tambang. pakai getek nambangan kota Magulang. Ini atas kota Amat, dusun Nambangan, dan dusun Malanggaten. Coba gambarnya. Kita lihat. Ini ada sungai. Kita ikuti alur-alur sungai ini. Banyak ditemukan di tengah kota. Ini kira-kira dengan pasar Magulang. Sebelah timurnya kurang lebih satu kilo. Tidak ada. Itu di alur sungai itu ada batu-batu. Kita itu tidak bisa karena airnya cukup panu, tapi batu-batu itu mengakibatkan sungai itu agak terbenuh. Kita tidak bisa itu batu satu dengan airnya itu berhubungan satu sama lain, atau dia border-border terpisah. Maka kita ikuti lagi ke arah hulu. Siapa tahu ada singkapan yang lebih jelas. Pas di jembatan, ada semacam riam. Riam kecil. Batuannya kok makin rengket. Bouldernya makin rengket. Dan setelah kita lihat, di sisi kanan ini, ternyata singkapan. Coba kita lihat lagi. Jadi bukan border-border terpisah, tetapi merupakan singkapan lava, yang seperti di mana? Lokasi pertama di dinding sungai Progo, arah Bandungan. Lavanya juga banyak mengandung berstruktur basikuler. Tadi ini di tengah kota, di dusun Nambangan, batas antar sungainya membatasi Nambangan dengan Malanggate. Berikutnya. Kira kita lagi berjalan ke arah timur, ke arah timur mendekat ke sungai Elu. Sungai Elu. Jadi di daerah sungai Elu, di belakang rumah pemotongan hewan. Atau juga ada jembatan yang namanya jembatan Elu menuju ke arah Tegalerjo-Kumeng. Berikutnya. Ada jembatan lama, ada jembatan baru. Mestinya jembatan lama itu jaman kolonial. Di tengah jembatan lama itu kita mengadam ke hulu, kita lihat singkapan-nya. Coba slide berikutnya. Di tengah Elu ini ada semacam boulder numpang di dalam batuan yang sama, tapi kelihatannya masif itu di dasar sungai itu. Berikutnya lagi. Betul berikutnya. Nah ini kelihatan. Kelihatan. Tapi kita tidak bisa mendekat, karena arusnya juga kuat. Ini lava lagi. Berikutnya lagi. Nah ini kita ambil dari rumah pemotongan hewan di Kodiamagelang. Maka akan terlihat bahwa yang ada di dasar sungai Elu itu adalah lava. Nah dari situ kita sudah mendapat tiga lokasi. Lokasi di sebelah barat yang berada di sungai Progo, kemudian di tengah kota, di sungai batas antara dusun Ngambangan dan Malanggaten, kemudian lokasi yang ketiga adalah di dasar sungai Elu. Tuanya lingkup, sikapan lava vesikuler. Ya berikutnya. Kemudian balik lagi ke arah barat. Tiga lokasi tadi, posisinya ada di utara, sisi utara Bukit Ibar. Kemudian sekarang coba kita lihat, di sisi selatan dari Bukit Ibar, tapi juga masih sama, kita kebarat di sekitar jembatan yang menuju Salam Tanci. Salam Tanci. Ini jadi Baradaya Bukit Ibar. Baradaya Bukit Ibar. Silahkan berikutnya. Nah, ini jembatan baru. Nah, kita dari arah barat itu, mau ke timur, mau ke kota Magelang. Ini batas di mana di teman kita ini adalah Kabupaten Magelang, sungai Progo, kemudian ke arah timur, ini adalah kota Magelang. Nah, kota Magelang ini, batasnya sungai Progo, kebenya itu lebih tinggi daripada dataran kaki sumbek. Lebih tinggi. Dan rimun sekali. Rimun sekali. Memang dulu kita pernah, kira-kira 25 tahun, 30 tahun yang lalu ini, meneliti darah itu. Dan kemarin kita ulangi lagi, maksudnya lebih sulit. Lebih sulit. Jadi kita temukan singkaman-singkaman yang tidak begitu bagus, tapi masih bisa kita amati. Silahkan berikutnya. Nah, ini. Jadi di sisi timurnya, bawahnya ini ada breksi. Kemudian di atas breksi itu ada folder-folder, tapi bungkah-bungkah, tidak bulat, bungkah-bungkah di atas breksi. Numbang begitu. Numbang, tidak teratur. Nah, ini kita duga itu adalah hasil longsoran dari tepung yang di atasnya. Kemudian berikutnya. Nah, ini. Ini sisi barat dari Mada Sungai Meroko yang berasal dari Lereng sebelah timur, Suming. Jadi tidak berilep. Lande. Tidak seperti yang dataran kakinya tidak. Biar. Coba berikutnya. Ya, border-nya wakin jelas. Itu ada border-border di atas itu. Ya, itu. Kemudian yang di sebelah kiri. Nah, ini. Coba kita lihat asalnya dari mana. Bagaimana silahkan. Berikutnya. Terus, ya. Nah, kita masuk, gitu. Lihatannya seperti soil, ya. Soil. Tapi, itu almasif, ya. Kalau di malu, itu keras, bukan tanah. Ditumbui bambu-bambu. Jadi, susah sekali, maksudnya. Yang jalan maksudnya sudah tersentum tanpamu. Apa? Belum tentu bisa lebih dari seminggu loh di Jogja tuh. Lainal bisa seminggu, teh. Terus, berikutnya. Belum tentu bisa lebih dari seminggu. Nah, ini kita dekati ada yang agak segar, gitu. Ternyata juga baduan heku, lava juga. Lava yang sama dengan singkaman-singkaman sebelumnya. Ya, ini yang bisa kita sajikan maksimal untuk lokasi tersebut. Lokasi membuat tersebut. Maka kita terus menginjak ke arah selatan. Nah, lava itu yang di lokasi mufat ini dia berada di atas breksi breksi gunung api. Dan sayang, tidak bisa dita foto dengan jelas batas antara breksi dengan lava itu ada paleosoylnya. Berarti breksinya terdendam dulu, kemudian terbentuk paleosoyl, baru lavanya kemudian. Lavanya kemudian. ini singkaman yang kelima. Di sisi selatan, Bukit Tidar, kira-kira 3 km juga, 3 km ke arah selatan, kita temukan mata air, gendeng namanya, pada dataran kaki, Bukit Tidar. Nah, coba, ini, mata air gendeng, debitnya juga cukup besar, sangat jernih, muncul dari apa? jadi mata airnya cukup jernih ya, debitnya besar, ratusan liter per detik gitu, 600 atau 700 liter per detik, ya, dan mata air itu muncul dari batuan beku juga, coba, foto berikutnya, nah ini, bayang-bayang dari mada apa ini, air di dasar itu, itu ada lava, lava yang banyak kekar-kekarnya, kemudian vesikuler, satu tubuh, tapi tidak mungkin saya ambil ke dalam sampelnya, maka kita lihat sekitar mata air itu, coba, ambah batuannya, coba, berikutnya, nah ini, jadi ada dua yang menarik di singkaman ini, satu adalah batuan di mana mata air teruncul, dan berapa besar debit yang terbuang dari mata air tersebut, tentu saja ini mata air sebagai salah satu mensumplai apa ya, air danau Borobudur, karena ini musisnya di utara, di utara, kira-kira 8 km dari Cahdi Borobudur. singkaman batu ini, ya, menarik, kemudian kita ikuti keteping berikutnya, ya, ini, jadi batu-batu ini ada yang sudah lepas, masih ada yang masih menyatu, tapi kondisinya tidak begitu segar, tapi masih bisa kita detek bahwa itu adalah batuan baku lava. Terus, ini, ada yang bisa anu, kita lihat, tapi masih susah juga karena banyak tumbuh-tumbuhan yang anu, dan tumbuhan itu ada muncul di, tumbuh di apa, lubang-lubang gas yang ada di situ. Coba berikutnya, foto berikutnya. Nah, vesikuler. Sama dengan lokasi 1, 2, 3, 5, semuanya vesikuler. Sehingga seringkali kita tata banyaknya lava yang tersingkap di sekitar dataran kaki Bunget Tidar, itu seringkali kita sebut sebagai Tidar, itu sebagai kubah lava. Ya, berikutnya. Nah, ini karena menjelang awal, menjelang buka puasa, ini ada surat di Al-Quran Ali Imran ayat 191 Bismillahirrahmanirrahim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidak telah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Mahasuci engkau, nindulah kami dari asam raka. Jadi, kita memikirkan tentang pencapaan bumi dan langit ini sudah merupakan suatu ibadah dan ilmu yang kita sebarkan itu sebenarnya mahal yang nanti di sana salah satu dari ilmu yang ditularkan ini akan menyertai kita di alam sana. Berikutnya nanti jadi kotbah. Nah, kita sekarang melihat gambaran Magdalang masa lalu dan masa sekarang. Masa lalu dan masa sekarang. Ini Magdalang ikon lalunya kan Karisdenan. Karisdenan. Di foto dari Karisdenan ke arah barat. Teman ini adalah Lembah Rogo kemudian jauh itu Gunung Suming dan Gunung Suming Tua. Gunung Suming Tua. Jadi rupanya Kota Magdalang itu didirikan tidak dimulai dari Belanda. Masa Mataram Kudau pun sudah sudah menemati Kota Magdalang terutama daerah Karisdenan. Karena di sebelah kanannya itu ada dusun yang namanya adalah Meteseh. Mbak Ibu kalau ingat ada Prasasti Mantiasih. Yuk kita ikuti berikutnya. Bu Ketidar pada masa lalu saya masih istilahkan ini masih menangi waktu SMP sering main kesana. Gunungnya itu gundul kayaknya tumbuh semak melukar begitu lari-lari ke atas kejar apa burung burung gemak disana dan fukitnya gundul tidak seperti sekarang jadi hutan kebun raya atau hutan lindung sebagai tangkaman hujan di daerah Magelang dan sekitarnya. Berikutnya ini ada foto bahwa dataran kaki Tidhar tempat di dekat Bukit Tidhar ini sudah zaman Belanda sudah dijadikan sebagai area latihan company Belanda dari Belanda di sini foto ini diambil ke arah Timur Tenggara Timur Tenggara bayang-bayang adalah Gunung Merapi ya berikutnya foto berikutnya ikon Kota Magelang ini ini ada salah satunya adalah mereng air dulu dari catatan tinggi Magelang tapi dari lareng sebelah Timur Gunung Seming dan lareng sebelah Barat Gunung Baru yang dikenal dengan galop yang merenggul namanya topas terasa juga topas asasi tua juga di bawah kemudian yang tim suming itu terah-terah penerbangan naik atas karena air masuk setelah gravitasi kemudian tambung di mbak penambulan di depan atas jit ah kembangan halo halo Pak Elmi suaranya terputus-putus mohon maaf siap bisa Pak Elmi ya ini bangunan-bangunan Selandar kemudian di depannya itu ada saluran air saluran air kalau air itu di pokok ada yang dari pokok ada juga yang dari pokok 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 berikut nah ini bangunan Belanda juga yang dikenal dengan rumah sakit tentara RST Magelang sudah dimangun bagus gitu foto berikutnya ini mama ibu kalau masuk pertama gelang mesti lewat tapi tidak ditemannya tapi di belakang daripada ini pintu gerbang makam Belanda namanya Kerkhof Kerkhof ya di balik Kerkhof itu pemandangan Bukit Idar Bukit Idar di kota dan kota Magelang kemudian Bapak Ibu bisa bayangkan masyarakat kita saat itu dan jasa kereta api itu masih saya saya nikmati di tahun 64 63 ini saya naik dari Muntilan ke Temanggung lewat salur ini karena SMP saya di Temanggung nanti pulang pergi naik kereta jalannya masih begitu yang asmalahnya di kota Magelang berikutnya ini pasar saat itu pasar Magelang ada kereta jadi jalurnya di dekat persimpanan kereta kemudian transportasinya masih Bendy Dukar Bendy dan Magelang ini adalah kota jasa dari hinterland yang ada di Suming di Merfabu sampai Muntilan sana Borobudur itu kebutuhan pokok itu ada di Magelang pendidikan kesehatan perjagangan dan sebagainya itu di pusat kota Magelang jadi Belanda membangun kota Magelang itu sebenarnya itu sebagai kota jasa bagi daerah-daerah di hinterland di sekitarnya terus fotonya nah ini itu yang tangannya sebelah kiri kan itu Prof Tanto Prof Tanto saya pakai kotak-kotak ada kawan satu lagi main-main di Karisdenal lihat museum di Ponegoro kayak apa sih dulu jidangnya penimpuan Belanda terhadap Mangelang di Magelang nah ternyata di depannya ini ada lingga dan yoni ini memuktikan bahwa setelah bentuk lahan daerah ini tidak di masa Belanda tapi masa Mataram kuno sudah dimentuk dan banyak sekali situs-situs yang ditemukan di situ contoh lain adalah sama nandi nandi sapi dan sebagainya banyak sekali ditemukan di situ ya berikutnya ini tuh sama meriamnya Belanda jadi apa kayak strategrafi gitu ya strategrafi sejarah masa Belanda masa Mataram kuno masa Belanda dan masa sekarang ya berikutnya nah di kota Magelang ini banyak Melengkung di Jogja ada Melengkung Gading ada Melengkung apa gitu di Magelang banyak sekali Melengkung diatasnya itu bukan jalan bukan rel kereta tapi adalah saluran air saluran air yang diambil dari utara dari Progo dan ada juga yang dari mata air kali pening air kali pening Bapak Ibu nanti bisa bisa diskusikan manfaatnya apa itu banyak sekali Amba saluran-saluran air memelah kota Magelang berikutnya ini dayang ganda dayang 1 gitu masih bagus ditemukan sampai sekarang kemudian apa sih atasnya di foto berikutnya nah ini saluran air yang berada di atas kota Magelang yuk lagi ke depan nah kalau tadi foto di belakang yang tadi dilihat dari Karis Denang ke arah barat Gunung Suming dan apa ini Gunung Suming Tua ini kota Magelang ini dilihat dari lantai atas lalu ya berhukum matahari di lantai tiga bisa memotret ke arah barat lebih indah ada water thorn-nya ada jalan alun-alun dan sebagainya dan di situ mata air yang diambil untuk ditambung di water thorn ini berasal dari lereng Gunung Suming lereng Gunung Suming ditambung kemudian didistribusikan ke kota Magelang selamat gelang ya terus ini salah satu salurannya di depan apa Kerkov sekarang sudah tertata bagus waktu saya kecil begitu kalau ke Magelang ini sungai ini adalah sungai Mekong Memem Fokong jadi untuk mandi untuk cuci untuk buang di situ jadi Magelang saat itu di tahun 60-an awal 7 bulan itu adalah kota yang paling jorok tetapi setelah wali kota yang enggak sama bagus manuntun itu mulai ditatap bagus tatap bagus kemudian jadilah kota yang indah dan menarik sampai sekarang terus ini ikon Magelang saming ikon zaman Belanda juga kelenteng yang ada di kelenteng ini kemudian alun-alun dan waktu saya masih tahun 70-an sering main volley di lapangan ini kemudian di ujung ini ada warung es yang legendaris namanya warung es mangi warung es mangi jadi kalau ambil volley habis salu minum es di situ kemudian pulang naik kereta lagi berikutnya sekarang jadi taman kota Matelan taman kota Matelan di tatap bagus indah dan nyaman sehingga haramannya orang-orang yang kemat tulang ini jadi kerasan jadi kerasan di Matelan dan itu merupakan suatu divisa yang cukup menjanjikan kota Matelan berikutnya ini tadi atau tadi kepadatannya cukup tinggi sama jadi tidak ada ruang untuk tanu kotanya sangat padat sekali dan bisa di diperkirakan berapa kebutuhan air dan bagaimana sanitasinya kalau buang air atau buang air besar kemana masalah-masalah yang menurut dipecahkan berikutnya terima kasih nah monggo kita kembalikan ke Amap merana cacara dan kalau Amap Ibu ada masukan ada saran kita buka terima kasih sekali Pak Elmi pemamparannya ini saya jadi kangen rumah Pak Elmi saya kan kampung Magelang jadi tadi lokasi-lokasi yang ditunjukkan Pak Elmi itu kita sudah pernah ke sana semua tetapi cuma main-main cuma lewat apalagi yang gendeng tadi itu sering berenang di sana saya itu kan sering sekali kalau mau puasa itu buat Pak Dusan itu rame sekali baca di kerasan betul putri-putri madi di situ juga itu ini tadi ada pertanyaan Pak Elmi dari Pak Novo Indarto tanya gunung sumbing tua terkait pandangan dari tidak batasannya sumbing tua hingga tahun berapa begitu Pak kenapa dikatakan sumbing tua iya iya bedanya dengan sumbing muda apa ada hubungannya dengan OAF atau tidak mungkin seperti itu Pak iya langsung dijawab atau silahkan langsung saja jadi metageologi lembar Magelang Semarang ada juga yang Magelang Yogyakarta jadi itu bukit bekas gunung ampi sumbing tua ini umurnya adalah awal kuarter kuarter ini awal listosin kalau ukuran tahunnya kira-kira sekitar 2 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu yang lalu kemudian juga tidar tidar ini juga diduga juga merupakan gunung ampi yang sama dengan Telomoyo kalau di Merhahu ada Andong dan sebagainya gunung ampi awal kuarter atau mungkin akhir sekali tersiar sampai awal kuarter yang ukurannya jauh lebih kecil daripada gunung api muda yang muncul di pertengahan melistosin atau pertengahan kuarter sampai sekarang jadi tipe strato yang cukup tinggi lebih dari 3.000 suming itu 3.000 melawa berbabu yang lebih 3.000 merapi yang masih dalam pertemuan sekarang sudah 29 merama tidak Telomoyo Andong suming tua ini kecil-kecil terima kasih Pak Ilmi kalau kalau semelnya didating jadi perkiraan tetap di kuarter tetapi kuarternya di awal atau juga tersiar akhir sekali terima kasih nyambung nyambung diskusinya Pak Ilmi nyambung itu kalau kita lihat dari gambar yang ditayangkan yang disebut sumbing tua itu yang ada tulisannya Windu Sari itu Pak Ilmi ya Windu Sari tapi kalau kita amati itu kayaknya vulkan tersendiri iya enggak ada kaitannya dengan sumbing yang muda jadi bukan sumbing tua mungkin gunung yang lain Pak Ilmi gimana betul itu erupsi tersendiri iya satu tubuh tersendiri tubuh tersendiri ya iya betul karena sudah mati kemudian ter lama denudasi sudah lama terdenudasi jadi bentuknya sudah tidak keruan tapi ada juga sejak aman pipa kemundanya itu ada lonjol begitu itu bisa terlihat bagus kalau arah secang ke temanggung ada ada tonjolan itu ada pipa pipa kemundanya yang mau mau hilang piroplastiknya jadi pipanya tertinggal menarik itu Indusarit dan soilnya juga berbeda dengan soil yang ada di sumbing dia soilnya sudah mature sekali mature kalau yang sumbing masih mudah kayak merapi pasiran Pak Pak Elmi boleh tanya Pak Elmi ini menarik iya halo iya silahkan kok diam halo iya 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 sambung apakah di tidak ini sampai mana ya kalau melihat kelurusan kok kayak ada kelurusan ke utara itu apakah ada juga lava-lava lain yang selain bidar misalnya di arah segang kekaloran yang barangkali mengindikasikan satu kelurusan itu Pak Elmi katakan tadi saya lihatkan vesikularnya cukup digedihkan iya betul apakah itu fracturing sendiri yang tidak terkait dengan merapi sumbing atau kan posisinya kebetulan tengah-tengah hampir ya Pak dengan merapi merbabu dengan sumbing nah langsung saya jawab kalau tadi saya bicarakan ada gunung pusar pusar itu di ya di situ di secang atas secang itu masuk mereng surat jadi kemudian diantara itu di dekat untit Universitas Tidarmagelang kalau kita masuk ke utara di Tebing Tebing kira-kira di mana kalau ada orang Megelang untit di mana ke utara ke utara ke utara di kota itu saya sama Ibu Niken lihat situs di situ ada kayak bukit begitu kayak bukit kemudian saya kitar sekitarnya ternyata juga lava juga lava kemudian dari secang ke atas itu disipat kayak gale gale alur-alur erosi gitu itu juga ketemu lava jadi rumahnya antara Tidar kemudian sampai ke utara itu kayaknya lava itu keluar dari semacam visur visur erupsi jadi tapi tidak aneh memang di Jawa ini di kota-kota Jawa kayak Wonosobo Solo dan sebagainya itu seringkali kita temukan lava lava basaltik karena itu grafis itu lagi ulasnya labrado maksudnya dari biru dari kembarannya itu labradurit jadi lava basaltik yang arahnya visurnya itu ada utara-selatan mungkin Tidar ini adalah tempat dimana si Mahmah itu keluar yang lebih dominan itu menarik sekali kalau darah itu kita 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 teliti lebih jauh lagi lebih dalam lagi kemudian umurnya kita ketahui kita ketahui dengan pasti karena itu tentu saja nanti kaitannya dengan bukit-bukit yang ada di sekitar mundilan tenggara mundilan yakni bukit yang ada di sekitar makam itu juga lava dan menarik artinya lavanya itu bisa bablas sampai ke selatan itu Pak LB apakah memungkinkankah itu sebenarnya juga mungkin dulu itu juga sebagai sumber untuk batu jandiborobudur itu Pak LB apakah harus jadi merapi jangan-jangan memang di situ dulu banyak juga kepenerusan lava dari magelan sampai dekat murugudur itu gimana kalau sekarang setelah dimugar dua kali itu mengganti batunya itu kebanyakan dari merapi tapi ada beberapa bagian candi itu juga tidak semuanya lava tapi ada juga material dari menorek breksi tapi karena waktu berlalu proses candung berlalu juga diambil juga dari beberapa tempat ada yang dari menorek tapi kebanyakan dari merapi yang ini yang lava ini memang vesikularnya besar-besar Pak Tartel dan itu diantiborobudur belum kita lihat terlalu rapuh kalau untuk santri barengkali Pak iya betul karena tetangannya kuat ini ada lagi mungkin ada Pak Elmi ini dari Pak Ahmad Kabul mantan anak dindingan aduh ya itu foto sama Meraf Sartana Mereka Pak Kabul mau menyampaikan langsung Assalamualaikum Mas Elmi apa kabar Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi terlalu Mas Elmi Alhamdulillah kita ketemu lagi disini orang malih masih ngaduh ya 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 udah 60 tahun ini itu tadi masalah Gunung Sumbeng Tua itu saya baru tahu kalau itu begas gunung jadi dulu pernah main ke situ naik ke Candi Candinya selo apa kalau nggak salah selo griol itu baru tahu sekarang nih kalau itu ternyata Sumbeng Tua dari Mas Elmi paparanya tadi itu kawahnya dimana apakah memang pasti ada potensi kawah disitu apakah potensi juga untuk geotermal gimana epitermalnya juga apakah pemungkinkan nggak disitu ya itu aja pertanyaan saya soalnya saya nggak pernah kawahnya disitu pantang kawahnya itu pekas kawah atau memang kalau dari bentuk bentuk itu ada gunung Ampi tersendiri gunung Ampi tersendiri kayak di mana Telomoyo atau Landau dan tentang kawahnya ini mestinya perlu dilihat detail lagi kita lihat detail lagi dimana posisinya karena dia juga sudah terinundasi kuat dan ada mestinya kalau bekas kawah alterasinya juga ada yang kita temukan selama ini belum aku juga belum detail meneliti disitu dan belum ada laporan-laporan yang lebih rinci tentang masalah sejak kawah gunung soalnya juga kalau urutan dari Diyang misalnya kita ambil Diyang di sana geotermalnya potensial sekali apakah sekitar Magelang Selatan Magelang Utara atau sebelah timurnya Sumbing itu apakah masih ada juga potensi geotermal atau panas puni sekitar situ ini di gerabak itu ada yang namanya Tandiumbul Tandiumbul juga air hangat disitu ada juga air panas dekat yang menoreh atau Magelang kemarin dibor sekarang jadi pemandian air hangat dekat tepi Kaliprogo itu juga ada pemandian air panas memang perlu penelitian yang lebih dihanu tentang jejak-jejak gunung api yang tua oke matur Tuhan Mas Helmy jadi memang saya tidak tidak detail sampai disitu itu dekat rumahnya Budi Harman punya rumah di dekat itu pemandian air panas itu Mas yang yang di Tandumul atau yang dekat Progo yang dekat Progo oh iya iya cuma dua kilo dari rumahnya itu dua kilo dari pemandian air panas iya 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 namanya kasuran iya iya betul kasuran iya ini tadi dikaitkan pertanyaan Mbak Tartol tadi ada pidar ada lalu bisa berumah fisur rekan ke arah selatan masuknya yaitu jadi perlu melitian Pak keras nanti bidangnya Pak keras sama Pak Fitri iya Mas Fitri ini harus anulaki disertasi kedua lagi cari jalurnya kalau tidak sebagai lava artian dari kepundan atau lava jalurnya itu tadi ke arah Magelang ke arah Progo itu kan itu kaitannya kan dengan struktur juga iya iya elektronik iya iya Mbak itu oke siap-siap terima kasih Mas Elmi yang lain terima kasih Pak Kabul ada lagi mungkin tanyaan Assalamualaikum Pak Elmi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sinten menikah Siktun oh iya 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 wipun Pak lihat Pak oh ini iya juragan Medan itu Pak Siktun 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 ada apa mau sarankan Pak apa apa cuma keringan aja kekupat tahu magelang nanti selanam barang jangan muasa ke rumah kasih rumah tahu ajak muter-muter lagi eh ya ya itu tunggu tidak akan ini eh gimana Pak Elmi sehat Pak Alhamdulillah ini sudah mulai bangkit kami iya sudah keremo keremo ini jadi tambah Allah saya doakan Pak Amin 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 Ya Mitun aku juga doakan cemat damet jodoh Amin iya 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 itu aja Pak Elmi Pak Pak ikan nanti kalau ke Jogja saya soan ke rumah iya ke rumah ya ya insya Allah kira tekan itu itu kangen ke gitu oke siap siap Pak semoga lagi Mitun nggak jadi tanya atau nanggapi cuma kangen aja oke siap Bapak Ibu ada lagi jam lima jam lima jam lima oke baik kalau tidak ada mungkin kami cukupkan untuk acara kepundan seri lima ini terima kasih sekali bentar kalau Bapak Ibu kersok kapan-kapan nanti ke Magelang sama-sama sekalian Pak Ahmad tadi ngicipi kuliner di Magelang kuliner Pak ini dikong Pak Tahu Pak Tahu masih ingat itu Pak Kupat Tahu yang dekat mana itu Pak menjara ya 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 dikong tekan Magelang menjala Kupat Tahu Tahu di Traktir Pak Elmi ini Mas Kamar Kabul di mana di Jakarta atau di NB Mas Mas saya di Depok Mas oh di Depok ya ini ini sorry videonya nggak kuat kalau saya pakai ini pakai kamera langsung hilang sinyalnya Kalau ke Jogja mampir Oh ya insya Allah Nanti kita Juni 81 mau reuni Insya Allah mampir nanti Kita mau ke ELO Mau rafting Mau rafting Masih di Mundilan Mas Valmi Masih Berakhir di Mundilan Insya Allah Nanti dicari Oke kita Lagi rembukan nih sama Mas Sikit nih Acaranya Ya Sihat-sihat Baik Bapak Ibu Kalau tidak ada Lagi Saya akhiri acara kebundan Seri 5 ini Terima kasih sekali Pada narasumber Bapak Dr. Helmi Murwanto Yang sudah berbagi ilmu Insya Allah Manfaat Dan teman-teman Ini sepertinya Kebanyakan alumni Ya Mahasiswanya Kayaknya gak ada yang bergabung Tapi gak apa-apa Bisa jadi ajang silaturahmi Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh